Udah compatible untuk alat komunikasi seperti intercom, jadi di bagian cheekpadnya ini tuh dia udah ada apa sih tempat untuk speaker kalau biasa kita pasang intercom. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau mereview helm full face dari Array lagi guys. Cuma kali ini berbeda dari yang gue review lalu, kalau yang lalu tuh gue nge-review tipe atau model tertingginya Array yaitu Rx7x. Nah kalau yang kali ini gue mau mereview tipe atau model di bawahnya guys yaitu Vector X. Nah kalau selisih harganya beda sekitar Rp2-3 jutaan dari Rx7x. Kalau Array Rx7x itu kan harganya sekitar Rp9,5 juta guys. Nah kalau yang Array Vector X ini kisaran harganya hampir Rp7 jutaan lah gitu. Kali ini gue nggak unboxing guys, tapi gue tetap kasih lihat ke kalian apa aja di dalam boxnya kalau kalian beli helm Array ini guys. By the way gue beli helm Array ini di RC MotoGarage sama Coreiner. Ini dia. Jadi seperti biasa kalau kalian beli helm Array ini di dalam boxnya selain dapet helm, kalian dapet manual box dan sebenernya ada lagi balak lava guys. Cuman kayaknya sih itu bonus dari RC MotoGarage-nya. Dah itu aja dapetnya dan sekarang kita langsung lihat helmnya guys. Oke sekarang ini dia helmnya, gue mau buka dulu dari covernya. Nah ini dia guys, helm Array Vector X. Nah ini by the way udah gue pasang mounting di sini karena ini helmnya udah gue pakai. Dan kenapa gue beli helm ini? Karena kan gue udah punya helm full vest tuh dari AGV, itu untuk yang sport. Nah terus kalau misalkan gue biasanya riding pakai Benelli atau Scoopy, gue pakai helm yang bel guys yang half vest. Nah jadi gue beli helm ini. Ini tuh untuk kalau gue pakai pas gue touring atau riding-riding agak jauh lah. Karena kan kalau misalnya yang AGV tadi tuh apa ya lebih agak buat sport gitu. Kalau ini buat harian ya, buat riding-riding gitu guys. Oke dan ini gue pilih warna putih polos atau glass white guys. Karena kan kalau warna putih itu kan sifatnya buat nolak panas gitu kan. Nah kalau gue kan riding pasti lebih seringnya di siang hari. Jadi tuh lebih adem aja sih gitu pasti kalau pas dipakainya. Dan ini juga warna putihnya tuh ada glitter gitu. Ini tuh keren banget guys. Oke sekarang kita lihat detail helmnya guys. Untuk helm Vector X ini bentuknya masih bulat sama seperti helm Array lainnya. Tapi yang ngebedain ini tuh lebih ringan walaupun sedikit ya dibandingkan helm Array RX 7X. Di size yang sama. Nah untuk ventilasinya ini termasuk desain baru guys. Ini hampir sama sama Array RX 7X. Jadi dia sudah pakai teknologi dual flow. Nah di sini sama di sini nih guys. Nah ini tuh fungsinya. Jadi kalau pas lagi saat kita posisi riding-nya tuh lagi begini dia tuh udaranya masuknya lewat ventilasi yang ada di sini. Tapi kalau kita biasa kayak sport kayak gitu yang agak nunduk dia udaranya masuknya dari ventilasi yang ada di sini guys gitu. Jadi ini tuh dibuat untuk menyesuaikan posisi si rider sih. Terus juga ada ventilasi di bagian pelitis sini. Nih guys terus juga ada di bagian yang chin bar ini. Nah ini, ini tuh bukan tanpa fungsi apa-apa guys. Jadi untuk ventilasi di bagian chin bar ini kalau misalnya kita bukanya setengah kayak gini, itu tuh kita masuk ke dalam mode FFS atau free flow system. Fungsinya untuk ngeluarin nafas lembab kita saat kita lagi bernafas di dalam helm. Nah kalau kita buka lagi sampai full kayak gini, ini tuh kita masuk ke mode damage. Nah ini tuh fungsinya jadi buat apa sih udara dari luar tuh masuknya lebih banyak ke dalam helm buat ngilangin kabut divisernya guys. Kan kadang kalau kita lagi riding suka berkabut gitu kan di dalamnya. Nah ini kita tinggal buka sampai full gitu. Nah ini visernya udah ada pin untuk pin lock di kanan-kiri dan juga ini untuk visor locknya guys ada di sisi sebelah kiri sini. Jadi ngebukanya udah tinggal di keatasin aja. Tuh ngebuka visernya dan tuasnya ini menurut gue udah cukup lebar. Jadi kalau pas kalian riding lagi pakai hand glove mau ngebuka visernya ini udah nggak sulit guys walaupun kalian pakai hand glove gitu. Lalu untuk Array Vector N ini udah pakai teknologi VAS guys. Variable Axie System. Nah itu pentingnya untuk mempermudah kita sebagai riders untuk copot pasang si visernya ini. Nih gua tunjukin caranya. Sekarang kita buka dulu visernya. Terus di sini ada tuas guys. di sisi kanan kirinya ada tuas. Nah ini tuh tinggal didorong. Tuh udah langsung kebuka deh. Baru di sini bisa kita copot pasang visernya gitu guys. Nah masangnya juga sama nih sambil didorong biar kebuka. udah. Oke kayak gitu. Gampang kan copot pasang visernya. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya guys. Nah untuk rangka interiornya ini tuh sama seperti punya arek-arek 7X IP guys. Nah terus juga ini bagian kain-kain yang dibusa ini tuh didesain untuk melindungi kulit wajah kita guys. Jadi ada fungsi anti-bakteri untuk menahan pertumbuhan kuman. Terus juga ada fungsi deodoran nih guys. Untuk ini menyerap metralin amonia dari keringet kita. Kan kalau kita riding tuh kan suka keringetan kan. Nah itu nanti diserap sama si fungsi deodorannya ini. Jadi helmnya ini nggak gampang bau. Sama ada juga anti-falling. Buat menjaga noda sebum atau minyak dari kulit wajah kita gitu. Terus juga di bagian busa ini. Ini tuh ada yang bisa dilepas pasang gitu guys. Jadi bisa disesuaiin kalau misalkan kalian kesempitan itu busanya bisa dicopot pasang. Terus juga helm arey Vector X ini udah kompetibel untuk alat komunikasi seperti intercom. Jadi di bagian cheekpadnya ini tuh dia udah ada apa sih tempat untuk speaker kalau biasa kita pasang intercom guys gitu. Oke sekarang gue mau coba helmnya ini. Tapi gue pakai balak lava dulu ya. Sekarang kita pakai helmnya. Jadi ya guys walaupun ini tuh memang mungkin kepala gue ini kayaknya memang kecil guys. Jadi walaupun size-nya udah F ini tuh masih sedikit longgar sama gue. Tapi udah cukup nyaman kok. Jadi nggak terlalu nge-press banget. gitu. Jadi masih gue pertimbangkan apakah gue mau tambah busa atau nggak perlu gitu. Eh sih nggak longgar-longgar banget sih ini udah pas gitu. Nah ini dia penampakan helmnya kalau gue pakai dari depan, dari samping guys. Ini dari sisi satunya dan dari belakang. keren kan? Nah coba dulu ya. Oke. Nah guys tadi kalian udah lihat penampakannya saat gue pakai helm arey Vector X ini. Jadi menurut gue pribadi sih setelah beberapa kali gue pakai helm arey Vector X ini cukup nyaman buat dipakai harian ataupun riding yang agak jauh. Jadi nggak terlalu pegel guys. Nggak kayak yang AGV gue itu kan waktu itu gue pakai ke Jakarta itu cukup pegel karena macet juga kan. Nah tapi kalau arey Vector X ini untuk touring enak banget sih pasti. Karena kalau AGV untuk crash atau untuk sport, speeding gitu tuh oke lah gitu. Nah terus juga apa ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari helm arey dengan harga yang lebih terjangkau, gue bisa rekomen untuk arey Vector X ini. Tapi kalau kalian untuk crash atau speeding-feeding gitu kayak masih tetap harus yang R7 kali ya. Oke segini dulu review helm gue kali ini. Next gue akan review-review helm lainnya. Jadi tonton terus dan ikutin terus channel youtube gue guys. Thank you. Bye bye. Bye bye.